Mari kita sambut di Singwis Toastmaster Natali Cahyadi. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan merah putih, speechcraft. Apa kabar nih? Saya mau lihat dulu nih, karena hari ini kita akan berbicara topiknya adalah bahasa tubuh. Cara paling gampang mengajar atau berbagi tentang bahasa tubuh itu ya dengan praktek ya. Jadi saya sambil ngomong nih, saya sambil lihat nih, apakah mata orang-orang ini ke kamera atau ke layar, ataukah ke lain hati? Ya mudah-mudahan masih ke kamera ya, karena masih pagi. Baik, jadi hari ini kita akan melihat lebih lanjut tentang bahasa tubuh dan bagaimana bahasa tubuh itu penting untuk membantu komunikasi kita. Nah, saya mau tanya dulu nih, menurut rekan-rekan, kenapa bahasa tubuh itu penting buat presentasi atau komunikasi kita? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? visual aid yang terbaik, menunjukkan emosi. Baik, Bu Rona, menunjukkan emosi. Mendukung pesan pidato. Mendukung pesan pidato, baik. Bu Jaya. Terus ada lagi yang lain mungkin? Saya pilih-pilih aja ya, Pak Wisnu, coba. Sama, menegaskan pesan pidatonya. Menegaskan pesan pidatonya, siap. Oke, terima kasih untuk responnya. Jadi saya setuju banget dengan apa yang dikatakan tadi oleh Bu Rona, Pak Widjaya, dan Pak Wisnu. Jadi bahasa tubuh itu setelah diriset oleh Dr. Ahmad Meridian, dia menemukan bahwa dalam kita menyampaikan pesan kepada audiens kita, 58 persen tingkat efektivitas pesan itu tercapai melalui bahasa tubuh atau non-verbal communication atau komunikasi non-verbal. 38 persennya adalah dari vocal variety atau variasi vokal, dan cuma 7 persen dari konten verbal yang diucapkan. Jadi terlihat sangat jelas bahwa pentingnya bahasa tubuh itu bukan cuma untuk menunjang, tapi juga untuk benar-benar memberikan gambaran dan juga koneksi secara emosi, menegaskan tentang sesuatu poin, atau menangkap perhatian audiens juga. Bayangkan kalau rekan-rekan melihat seorang pembicara yang topiknya sebenarnya menyenangkan atau menarik, tapi bahasa tubuhnya sangat statis. Dia tidak bergerak, wajahnya juga tidak berekspresi. Mungkin dalam 5 menit atau kurang, kalau bahasa apps-nya sekarang ya, kita sudah langsung next, sudah lewat. Karena makin ke sini, human attention span atau daya perhatian manusia itu semakin turun. Bahkan dari yang terakhir saya dengar, dibandingkan dengan ikan mas, yang attention span atau daya perhatiannya itu sekitar 8 detik, human attention span, daya perhatian manusia itu sekarang bahkan menjadi kurang dari ikan mas. Jadi bayangkan segitu mudahnya kita berpaling dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara, jika tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena manusia juga adalah makhluk visual. Nah, ada beberapa bagian dari bahasa tubuh yang mau saya bagikan kepada teman-teman, yang bisa teman-teman langsung lakukan. Kita bagi secara luas dari 4 kategori. Jadi yang pertama itu adalah hand gestures atau, kalau bahasa Indonesia-nya nih, di TM Wijaya, gerak isyarat tangan. Jadi untuk memudahkan, biar saya juga tidak banyak ngomongnya, mungkin kita pakai gesture saja ya, rekan-rekan. Jadi kalau kita ngomong gesture itu adalah hand gestures. Nah, gerakan tangan atau gesture ini sangat penting karena bisa mengilustrasi poin-poin yang hendak kita sampaikan. Dalam teknik berkomunikasi, kita juga ada yang namanya signposting atau memberikan arahan kepada pendengar. Contohnya, kalau kita punya 3 poin yang akan kita sampaikan atau tadi saya lakukan, kita ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Kita bisa tunjukkan dengan gesture kita, terlihat jelas di mata audiens, dan itu akan memberikan visual cue atau kode visual bahwa, oh, nanti ada 4 nih, yang Natalie mau sampaikan. Oh, ini yang pertama. Jadinya masih ada 3 lagi. Jadi hand gesture itu bagusnya untuk memberikan visual cue, emphasize the point, atau menekankan poin-poin yang mau disampaikan, dan juga bisa memberikan, menangkap perhatian audiens kalau kita gunakan dengan cara yang lumayan kreatif. Contohnya, dengan sistem online ini, kan kita bergeraknya di sebuah layar saja ya, beda dengan offline. Kalau saya lakukan seperti ini, atau seperti ini, jadi dengan online, ada kedalaman, dan juga kedalaman layar yang bisa kita explore. Contohnya seperti ini. Beda bukan? Kalau dengan offline, kita bergeraknya itu disesuaikan. Contoh, jika kita berbicara di stage yang besar, atau panggung yang besar, gerakan kita tentu saja akan lebih besar. Sementara kalau untuk online, gerakan kita itu justru bukan harus besar-besar sekali, atau cepat-cepat sekali, seperti offline. Kita harusnya lebih terkontrol. Dan benar-benar mengikuti dengan stage atau layar yang diberikan kepada kita. Jadi walaupun saya sangat semangat, pengen lompat-lompat, pengen pakai tangannya ke atas, tapi nanti akan terpotong seperti ini. Jadi untuk online, itu memang harus terkontrol, dan juga direncanakan. Jadi setup atau kamera setup itu sangat penting untuk online, membuat kita bisa yakin bahwa semua gesture kita itu terlihat dengan jelas. Jadi yang pertama adalah hand gesture atau gerakan tangan. Yang kedua adalah ekspresi wajah atau facial expression. Bayangkan kalau ada seseorang yang bercerita tentang, aduh anjing saya mati loh kemarin. Saya sangat sedih. Nanti kalau RS nggak penuh karena corona, mungkin sudah dibawa ke sana gitu ya. Karena jadi bingung. Ini orang sedih apa senang atau mengalami sebuah kondisi bipolar gitu. Jadinya facial expression atau ekspresi wajah, jika kita bisa memacingkan atau menyamakan ekspresi wajah dengan emosi yang ingin kita sampaikan kepada pendengar kita atau audience atau penonton kita, itu akan membantu menambah kekuatan dari speech atau emosi itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengatakan sesuatu atau menceritakan sesuatu yang sangat menarik atau sangat membuat teman-teman bersemangat, tunjukkan itu di ekspresi wajahnya. Jadi kalau misalnya, misalnya nih, oh saya punya ide yang luar biasa. Teman-teman mau dengar? bedanya dengan ya saya punya ide yang luar biasa teman-teman mau dengar? Beda. Jadi ada emosi yang positif yang dimasukkan saat kita sedang bersemangat dibandingkan dengan ekspresi wajah yang datar-datar aja atau kurang terkeluarkan nih ya kalau saya bilangnya. Jadi yang penting adalah kalau ekspresi wajah bisa melihat dengan jelas emosi yang disampaikan oleh si pembicara. Lalu yang ketiga itu adalah gerakan tubuh atau body movement. Nah kalau online gini kan kebanyakan dari kita saya lihat hampir semuanya duduk ya. Pasti akan sulit untuk melakukan gerakan seperti halnya kalau kita mau bergerak di sebuah panggung. Kalau di sebuah panggung kita bergerak supaya kita juga bisa melihat dan juga mengadres atau membuat semua penonton itu merasa kita kita apa ya ya untuk mengadres semua audiens gitu. Tapi kalau online karena sekali lagi kita cuma punya layar ini yang bisa kita lakukan adalah body positioning atau memposisikan body kita saat sedang duduk. Misalnya seperti ini seperti ini. Saudara juga bisa gunakan itu dalam dialog. Kalau saudara mau menggunakan dialog dalam speech-nya atau pidatonya jika mengambil karakter orang lain saudara bisa melakukan seperti ini karakter saudara yang normal ini sebagai narrator dan juga karakter lain seperti ini contohnya seperti itu. Dan body movement kalau misalnya saudara bisa berdiri akan lebih baik lagi karena kita juga bisa menerapkan yang namanya timeline method misalnya dari sebelah kiri audiens bergerak ke tengah bergerak ke kanan mengikuti seperti sebuah timeline atau sebuah waktu. Contoh jika berbicara tentang masa kecil kita bisa mulai dari yang paling kiri lalu ke tengah itu ke masa sekarang terus saat pidatonya itu berkembang lagi menuju ke fase berikutnya kita bisa pindah ke kanan. Dan kita bisa awali dan akhiri dengan berada di tengah-tengah panggung atau tengah-tengah screen karena itu adalah posisi awal untuk memulai sebuah pidato. Oke jadi itu yang ketiga adalah gerakan tubuh. Yang keempat itu adalah postur dan ini yang mungkin gak banyak orang sampaikan ya saya kemarin baru saja saya mengcoaching sekelompok anak-anak SMA dan SMP yang berminat untuk public speaking jadi saya melihat bahwa banyak dari mereka punya vokal proyeksi atau vokal projection yang bagus bahasa Inggrisnya juga bagus tapi nafasnya sepertinya sedikit terengah-engah dan postur mereka itu sangat buruk banyak kan dari mereka itu bungkuk seperti ini nah ternyata postur itu sangat mempengaruhi teman-teman saat kita mau berbicara saat kita mau menyampaikan sesuatu jadi yang paling harus kita lakukan mungkin teman-teman gak bisa berdiri saat ini tapi nanti kalau berdiri saat berdiri buka kakinya selebar bahu lalu bahunya ini seperti ini ditegakkan dan kalau dilihat dari samping dari leher sampai ke tulang ekor membentuk satu garis lurus meyakinkan bahwa kita itu sudah tegak postur ini disebut sebagai power pose atau postur yang memiliki kekuatan karena saat kita mengambil postur yang tegak memiliki kekuatan dan tangan ini kita taruh di samping badan kita atau kita lakukan seperti ini di depan badan sorry seperti ini artinya kita itu menyampaikan pesan kepada audience bahwa hey saya ini pede loh saya ini siap untuk kalau bahasa Inggrisnya I'm ready to rock this stage gitu kadang-kadang ada beberapa hal yang susah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia tapi intinya adalah kita menyampaikan bahwa kita itu confidence ke audience nah jadi yang penting jangan lupa power pose di awal kita memberikan speech karena menurut saya itu akan sangat membantu sekali untuk kita menyiapkan diri kita dalam memberikan speech itu sendiri dan juga membantu untuk vokal projeksi karena ini akan di sebelah sini ya di diafragma saat kita bernafas itu akan membantu juga dengan badan yang tegak nafas itu akan lebih mudah ditarik dan juga mengeluarkan kalimat yang lebih jelas secara pronunciation atau enunciation nah jadi ada empat hal yang kita pelajari hari ini gesture atau gerakan tangan yang kedua facial expression yang ketiga gerakan tubuh atau body movement dan yang keempat adalah posture atau stance kalau bahasa Inggrisnya yang saudara-saudara perlu pahami juga adalah yang penting kalau kita melakukan body language kita lakukan secara natural jadi berusahalah jangan dibuat-buat ada beberapa orang yang kayak terlalu lebay kalau bahasa Indonesia yang aduh lebay banget dia jadi itu juga bisa menjadi suatu turn off jadi usahakan secara natural senyamannya mungkin karena saya dengan Rena dengan Michael punya kepribadian yang berbeda-beda mungkin buat saya naturalnya saya itu se-hype ini sementara Rena mungkin cuma segini jadi mulailah dari apa yang natural buat diri kita baru dari situ kita tingkatkan ke yang berikut-berikutnya jadi saya harapkan next time waktu berikutnya kalau saudara mulai melakukan ini atau melakukan gini yang gak ada eye contactnya lalu juga melakukan kayak gerakan gelisah gitu ingat-ingat bahwa body language atau gerakan tubuh itu benar-benar bisa menyampaikan pesan kita kepada audience kita dan satu hal lagi nih sebenarnya saya tadi belum bahas tapi ngaruh juga adalah eye contact eye contact ini juga penting karena kalau kita gak ada eye contact sama audience gimana kita bisa menimbulkan ada koneksi itu sama audience kita cuma kalau di online ini saya sedikit kesulitan karena eye contact kita cuma sama kamera seperti ini jadi kalau saya melihat screen saya malah kelihatannya saya tidak ber komunikasi dengan audience makanya tadi tidak terlalu saya bahas di situ tetapi berusahalah untuk juga menjaga eye contact itu dalam dengan penggunaan body language atau bahasa tubuh ini sekian dari saya mudah-mudahan sesi ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati